bismillahirrohmanirrohim kamu ada yang punya ilmu kah? kalau sejarah sangkat tangan manuskrip sangkat tangan kalau bicara alkitab mari kalian ini bilang saya sesat bidat padahal ditanya tidak tahu apa-apa saya gak pernah mau takut kehilangan viewer gak perlu karena saya tahu anak-anak Tuhan sayang Pak Bobom karena mereka tahu Pak Bobom tidak pernah mengajarkan salah habis Bobom ajar baca alkitab bukan saya mengajar orang bukan untuk apa saya gak pernah marah-marah gak pernah saya marah kalau bilang Bobom sesat jangan kau bilang saya sesat lebih baik kau cari jiwa Pak Franz jangan kau masuk di saya punya TikTok sini kau cari tempat lain saja saya gak butuh kalian kok kalau kalian bilang saya sesat silahkan kalian A2H dengan saya open camera jangan cuma tahu semua orang tahu yang sesat bidat siapa kalian pengecut saja kok jangan jadi orang pengecut open camera sabar oh iya memang Pak Bobom sabar saya gak pernah marah ngapain saya mau marah firman Tuhan katakan jangan marah marah boleh tapi jangan marah sampai dalam hati ya kan masmur 4 ayat 5 dan jangan marah itu sampai berlarut-larut Ephesus 4 ayat 26 ya padli padli jadi gini ya teman-teman ya saya lebih senang berdiskusi sama teman-teman muslim yang ingin mencari kebenaran daripada orang Kristen yang sudah ngaku Kristen sudah diselamatkan tapi hidupnya di dalam perjinahan iri hati suka maki betul gak Pak Pak Meong saya lebih baik sama orang Islam yang belum diselamatkan tapi mau cari kebenaran betul gak Bang iya karena mereka belum diselamatkan kasihan justru kita harus berdoa buat mereka supaya mereka bertobat loh gak mampu berdebat eh Franz kau masuk di channelnya Zuma kau bisa jauh gak pertanyaannya dia sudah lah saya ini yang paling ditakuti oleh Kadal Gurun silahkan Kadal Gurun naik Zuma aja lari-lari kok coba Zuma dia selalu mencari nama siapa teman-teman dia selalu sebut nama siapa kalau orang sebut nama-nama bombom itu berarti dia takut betul gak Bang selalu dia bilang bombom mana bombom mana betul gak Bang karena di benaknya itu bombom bukan Franz karena dia tahu apologi dia paling takut adalah bombom seru bombom bombom ha 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 dandar juga iya kalau yang lain mereka coba panggil Zuma ke sini aduh-aduh dengan saya nanti saya akan turun yang lain berapa kali saya punya pertanyaan dia belum jawab kok lari-lari tanya ke martingan oh loh apa itu tiap malam Zuma berteriak bombom bombom sampai bombom punya wajah dibikin baju jadi bisnis komalnya kan selalu disebut bombom mana itu bombom karena bombom terkenal karena bombom sudah lebih melangkah ke depan biasanya orang yang kebelakang ketinggalan kereta betul gak Bang pasti berjalan taksi-taksi ojek-ojek aku ketinggalan betul gak Bang iya iya macam bombom bombom sudah lebih maju duluan makanya mereka panggil bombom bombom mana bombom itu itu ya jadi kalian jangan mau bilang pak bombom sesat bidat kubal bali kalian ya kalau saya sesat tunjukkan saya sesat dimana hari sabat emangnya kau lebih hebat mau jadi Israel jangan jadi Israel KW lakukan saja Israel yang semua kalau pak bombom kalau yang namanya sabat itu pertanyaannya apakah sabat itu selalu hari sabtu sabar ya kan eh apa namanya ini kebiasaan tapi ada perhitungan hari hari ketujuh jadi bukan sabtu selalusnya itu ada perhitungan perhitungannya tapi untuk memudahkan orang di Israel mereka pilih hari sabtu sebagai sabat begitu tapi kalau kita mau menelah kitab kitab-kitab lama itu sabat itu tidak selalu hari yang sama iya coba pak Franz kau tolong jelaskan sama saya ya Ibrani 4 ayat 1 sampai 13 coba kau ketik di bawah saya mau lihat itu arti sabat itu ya saya kalau mau berdiskusi dengan orang Kristen harus open camera baru di Youtube kasih pengelola data ya ya minta maaf ya baru lawan saya ya setahu open camera jangan kau bilang bombom sesat enak-enak aja lebih baik gua cari kadron kadron kan ada kadron kepala batu kadron kelas tengkuk ada kadron yang ingin mencari kebenaran betul gak bang iya kalau yang mau cari kebenaran kita layani lu sopan kita sopan yang mau tanya al-care kitab silahkan naik tapi kalau kau bilang kau sok-sok kau pintar nah kayak tadi bilang bombom sesat sorry ya kau tidak punya gereja kau tidak sekolah teologi ya baru kau bilang sesat-sesat jangan bilang kita sesat ya kasih naiklah Pak Franz kalau berani sudah lah healing healing kembet kau naik saja saya gak butuh orang-orang begitu tadi saya tanya gak bisa jawab betul gak bang hari sabat pakai kelinir apa gak jawab sudah kalau gak bisa jawab saya kasih turun ngapain semua mbak layani kalau lawan bombom itu ada ilmu yang saya cari disini jiwa bukan cari pengajar sesat saya tanya dulu ini Raffi tanya Bibel emangnya buat apaan ya sudah kalau gak saya tanya hal kita biarin aja Ibrani 4 silahkan yang bilang itu extra 3 7 kau jawab dulu Ibrani 4 ayat yang ke 1 sampai 13 coba coba apa maksudnya itu coba extra 3 extra 3 7 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.